Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Dan terima kasih buat teman-teman Yang sudah hadir di Malam hari ini jam 9 Waktu Hongkong Eh misi ini panas ya Jadi ini Hanya untuk mendinginkan hati saja Waduh untuk mendinginkan hati ya Karena Panas banget ya di luar sana Bener-bener Samen takut mbak Jadi ini bukan karena saya sakit Jadi ini bukan karena saya sakit ya Ini karena Panas membara di sini Jadi saya sendiri Saya dan anak saya tuh Paling suka pakai gini ya Karena untuk mendinginkan Otak ya Karena terlalu panasnya Udara di luar sana jadi Nah buat teman-teman Ini cara saya untuk Cooldan Dari Dari ekspresi-ekspresi yang ada Sampai ada yang komen Miss Yuni kalau nanggepin Teleponan ekspresinya Over Ya itu gaya saya Model saya Ya saya enggak saya buat-buat Ya memang Ya itu model saya gitu loh Jadi Tidak ada hubungan dengan Gaya saya Sebenarnya saya lebih memilih seperti itu Dari dulu kalau kalian kenal saya Ya gaya saya seperti itu Mungkin sebagian dari kalian enggak suka ya Tapi Itu adalah hak kalian Jadi intinya adalah Ada beberapa orang yang menyatakan Ekspresinya Miss Yuni Over Yes Piyong saya Modelnya kayak gitu Dan Ya kalian juga boleh buat Youtube Dengan ekspresi kalian Jadi tidak perlu ditutup-tutupi Tentang versi dan Gaya orang masing-masing Oke selamat malam buat teman-teman Yang Apa ya Yang sudah Ada bersama saya saat ini Dan kalian masih setia disini Terima kasih sekali Jadi Sangat menyenangkan Karena secara langsung dan tidak langsung Saya bisa live Setiap saat Setiap waktu Bersama kalian Dan Ini sangat membahagiakan sekali Tidak ada yang tidak mungkin Dalam hidup ini Jadi Karena kebahagiaan itu yang Terlalu Membuat saya bahagia Jadi sudah hadir Ada beberapa orang disini Terima kasih ya Dan saya akan membahas tentang utang Jadi ada orang yang mengatakan Bahwa dia adalah anak buah saya Sebentar Saya akan telepon dia Halo Selamat malam Selamat malam Mbak Sorry ya Seperti yang Miss Yuni selalu katakan Jangan pernah Menyebut nama siapapun Termasuk namamu sendiri Karena saya tidak ingin Setelah viral kalian minta take down Kenapa mbak Saya sempat baca SMS kamu Kamu sedang mencari seseorang Itu kok ada nama saya disitu Itu maksudnya gimana Itu katanya mbak itu Yang masuk Apa yang nyariin majikan itu Miss Yuni Terus Sebelumnya kan majikannya bermasalah Miss Katanya disekap Di kamar mandi atau gimana gitu loh Terus Dibantuin lah sama temen Terus sama temennya itu Dikenalin ke Miss Yuni Katanya Terus Terus anak itu Terus anak itu kan punya utang Tommy sama saya Dia dari sedikit-sedikit gitu 200 300 Terus 1 juta setengah 500 Nah semua itu Mumpul 10 juta Nah Katanya Dia selesai potongan kan Bulan 3 ini Toh Katanya tanggal 13 Gajian Tanggal 13 Gajian Katanya nanti kalau libur Dikirim Janjinya hari ini selasa Kok gak ada kabarnya Anaknya tak itu gak dibaca Anaknya online tapi gak dibaca Gitu Terus saya coba cari Ke Mbak Envy-nya Envy-nya jangan kemersek Envy-nya jangan kemersek Maksudnya gak pake Envy Miss Mungkin kedekatan Ya itu saya coba Tanya ke Miss Yuni Apa memang bener Anak ini Masuk akhirnya Miss Yuni Soalnya dia liburnya hari selasa Kalau libur Kantornya Miss Yuni Tunggu Oke Anak Belum selesai potongan Tentunya gak bisa pindah Agent dong Katanya bermasalah Miss Katanya yang bantu Miss Yuni Dia nunggu Visa dia yang baru itu Ke Makau 13 hari katanya Anak saya gak ada yang ke Makau Mbak Anak saya itu Dilarang ke Makau Saya tidak pernah Mengizinkan Koko Thomas Mengizinkan anak buahnya Tunggu visa di Makau Itu satu Sudah bohong loh Oke Hai Sisa Oh Miss maaf ya Miss Saya dipanggil Makik Oke Intinya adalah Dia sedang berbohong Sama kamu Karena Saya gak ada prosesin Anak tunggu visa Bisa Miss Gak bisa Gak bisa doleh Terlalu malam Ya udah gak apa-apa Matiin aja Intinya Kalau masih potongan Belum bisa Telepon saya Pindah agent Itu aja Terima kasih ya Miss Yo 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 Bapak Halo Halo Assalamualaikum Miss Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Ada apa mbak Recording in progress Ini saya mau Mbak Mbak yang keras Mbak suaramu gak jelas Malah gak kerumuhi sih Sebentar Oke Halo Gimana Kirim uang Itu dikitipkan Ke temennya Miss Ternyata Itu kan Gak dikirimin Kalau Kemarin itu Saya tanya Terus Kalau 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 Belum dikirim Aku minta Nomornya Seng Pak titipi Gitu loh Miss Teleponnya Coba aku tanya Aku kan gitu Tau Miss Dia malamak Suami saya Itu Gitu loh Maksudnya Biye-biye Miss Juni Lagilah Jangan pernah Menyebut nama siapapun Termasuk Namamu sendiri Karena saya tidak Setelah viral Maksudnya Gimana Suamimu Kirim uang Iya Kirim uang Kirim uang Dari mana Kemana Dari Brunei Ke Indonesia Dari Brunei Ke Indonesia Terus Oke Ternyata Orang Dikirim Anakku Butuh Nyusu Butuh Sembarang Seolah-olah Bujukku Kayak Selalu Tapi Dia Tidak Bisa Sendiri Gitu Loh Mis Maksudnya Biye Sendiri Tapi Gak Sendiri Karena Pihak Minter Loh Mis Maksudnya Kan Tak Omong Kamu Loh Pergi Dik Bank Sendiri Kirim Uang Itu Sendiri Jangan Tidak Temen Gitu Loh Mis Betul Betul Terus Tapi Itu Seolah-olah Marah Katanya Rendahkan Iyalah Aku Ngomong Itu Seolah-olah Kayak Kadang Bingung Rasanya Bujuk Oke Intinya Adalah Kamu Minta Kiriman Uang Dari Brunei Bener Gak Gini Loh Mis Enggak Gini Aku Kan Di Hongkong Tomi Sini Mis Oh Kamu Di Hongkong Terus Enggak Aku Di Hongkong Mis Kan Padahal Benak Mis Utang Semuanya Mis Aku Sengurus Mis 70 Lebih Itu Saya Sendiri Yang Bayar Dia Enggak Mau Tahu Sama Sekali Sudah Tak Bilang Mis Semen Fokus Kirim Anak Lanang Perkara Anak Semuanya Utang Bayar Rumah Saya Sendiri Saya Sanggup Aku Bilang Gitu Mis Tapi Seolah-olah Dia Itu Nge Ini Ini Bapak Bapak Aku Ngomong Ini Merendahkan Lah Seng Ini Lah Aku Bingung Bapak Bapak Tersinggung Tersinggung Seng Seng Kek 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 Oke Terus Saiki Bojomu Gak Kirim Mas Lini Atau Dia Memang Sebenarnya Kirim Gak Kirim Mis Gak Kirim Gak Kirim Anak Aku Saya Montang Manteng Neng Ngomai Tak Nusaha Dese Engkau Belan Ngarep Diusahakan Aku Ngu Mis Ya Mungkin sepotongan Gak Gak Adalah Mis Bulan 3 2005 Itu Eh 2025 Mis Finish loh Mis Pulang Dia Oh Sekarang posisi ada di Indonesia atau di Brunei Di Brunei Mis Posisi di Brunei Jauh Dua Gitu Khusususnya Bojomu Bulat Ngomong Ini Bulat Mis Lucu Lucu Mis Saik Gajian Paling Tanggal 10 Kalau ngirim tanggal 5 Tanggal 5 Tanggal 5 Tapi Enak Mis Ceritanya Pokoknya Jandu Alasannya Seng ini Seng Uno Seng Intinya Ada Aja Lo Mis Intinya Dek Bulat Tidak Pokoknya Intinya Seng Uno Mas Maka Aku Nesu Jadi Wang Lanang Gak Dihargai Seng Ini Seng Itulah Tidak Mis Yoh Baperan Di luar negeri Kok malah Gak Is Ya Mungkin Gajiannya Telat Mbak Gajiannya Telat Lumpra Mis Kulang Ngerasa Gajian Telat Sedina Rondina Lumpra Mis Kadang Majikan Kan Geng Anten Koto Mis Betul 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 Leng Gak Ini Sepode Lu Mis Luar negeri Sepode Ngerasanya Pahit Ketiri Rasanya Nger Uang Kaya Apa Mis Ngerasanya Lu Mis Tapi Kamimu sama sekali Gak peduli Wes Babana Wes Jajar Nong Maksud Sekarang Gini Mis Kerja Luar negeri Tak bandani Apa-apa Tak bandani Aku Budal Rene Mis Sepasarpun Aku Gak Dima Tau Mis Uang Dari Mana Ibarat Kipi Caranya Bojuku Kipi Gak Ada Sama Sekali Mis Sumpah Mis Gak Ada Sampai Aku Ngomong Mis Wes Utangmu Sang Ngomong Seng Lima Juta Seng Nenggene Pak Kaya Sang Wurang Dewi Malah Nomor Diblok Mis Kalo Seng Bersang Diblok Juga Mis Seng Seng Arman Gini Kutus Akhirnya Aku Seng Binyom Mis Iyay Amper Aku Kik Untuk Pih Range Bojuku Ben Dipercaya Uang Menang Sampai Duit Aku Tak Bayar Utang Lian Mis Bayar Utang Ngede Lo Mis Terus Deng keluar Negeri Ngapain Aku Kadang Heran Mis Intinya Bulet Mis Intinya Bulet Wih Tidak Tak Tak Mis Nomor Tidak Koncomu Nomor Koncomu Wano Aku Telepon Tak Jaka Ngomong Tapi Ternyata Bojomu Bojomu Dengapu Si Ya Paling Juin Jola Mis Aku Gak Merk Mis Aku Mulai Budel Tengok Sampai Sake Panggan Nyimak Mis Yuni Oke Emangnya Bojomu Duluan Atau Kamu Duluan Yang Keluar Negeri Bojoku Disi Mis Kamu Di Hongkong Baru Berapa Laman Duk Disem 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 Malah Bojomu Seng 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 Kerja Duit Yara Ngeki Yara Suara Dijauhi Duit Malah Nesu Nesu Seperti Itu Ini Ini Pokoknya Di Teman Kira Mantak Kurung Satang Diking Alasannya Sese Sese Repot Terjual Buka Akses Nih Mis Lihat Waktu Itu Mis Aku Nibetangi Wiker Utang Diri Anak Lorok Kira 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 Terakhir Pengacara Ngomong Apamu Bukti Adalah Pak Tidak Kira Dulu Kira 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 Tidak pokoknya ini masalah utang-tihutang resep apapun bisa kira-kira pengacara mis dah, lho kok ada pengacara mbara mau jadi Dati Bojo ini kok apa sih nggak pengacara-pengacara mbara aku nggak mau mis pikir aku nge-nge kaya ibaratnya wong mikor bukannya pikir-pikirnya ini kok nge-nge-nge kuna mis maka kan aku geteng aja mis mingkina ini kan tapi sarpenmu nggak usah aku mis arti apa? kaki ngurus nggak paham maksudnya? kaki ngurus terakhir oh ngurus terakhir terus oke terus kali keluarga ngomongin ya sabar pokoknya sabar bisa sabar jadi sih dipertahannya lah iso emang anak-anaknya ngotong tapi rasa kepercayaan suamiki nggak enak mis lah terus nggak paham dipertahankan? oh iya ngomongin ya dihianati kan rasu percayaan kan nggak enak lomis neng kini tak rewan mbak gaya bubuknya pula jam 4.30.30 lomis ee emm kuna bang lana gak penak-penak ini tak wai mas aku tak wai tak pengupanya anak seng si tak seng nang kecil lomis tapi isi tak sumbang lomis dari sini kagak pantas banyak masalah susu aku ya tetep neng aku nggak bisa membiarkan anakku aku diem gak gilem mikir anakku yang satunya aku juga nggak bisa semuanya itu anak mis gitu loh intinya adalah suamimu gak jelas sebenarnya iya itu mis atau memang mungkin ada yang lain kurasa juga gak tau mis kayak itu karena apa saya curiganya gini aku sewaktu bertanya nih kerupan Dewi sampe mati-matian pitong pulau lebih mis bangganya orang wedok iya berat iya mis iya upani anak loh mis dia gak maket loh mis tak telepon gak mau saya sms gak mau intinya itu kayak kalau saya ngomong itu gini mis kamu gak tau perasaan saya gimana disini terus mengolah keuangan itu gimana loh masalah keuangan loh mis kok masalah keuangan kayak aku jatahnya loh mis hahaha ngomong ini anak siji sambatnya kayak ngomong wong lanang ngomong kok diceritain diceritain dik konco-konco ini yang akan bandhani anak terkocili sampe gedi wong atasnya ngomong tarik siji sambatnya kayak kebidik apa aja bener gak bener gak malang wong lo mis gak ngomong lanjainnya bapakku mis gak nih bapak karena itu ya merotu lo aku mis sampe amet gak masalahnya kaget aku lah aku juga mis iya 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 sebagai perempuan itu sudah tahu suamimu selingkuh malah mau ngomong di luar negeri mungkin malah kesempatan sehingga lah jelas oh di rumah ya wani selingkuh meneh di luar negeri eme ketok gian tengg mulus triwat bidadari kalau di rumah kalau di rumah kalau di rumah aku gak lho mis kalau di rumah itu kerja intinya tuh kerja gak ngerti sama sekali tapi bahasa di luar mungkin aku juga gak paham gitu loh tapi lah tak tanya gini mis kok waktu aku ni bertangin jadi kamu saya susah payah tiktokan sama cewek-cewek gitu wow dirasanya aku ingin kau jari overreacting bayangkan istrinya banting tulang dan kamu tiktokan gini-ginian sama cewek terus ini pia misi ini overreacting apa bagaimana bojomu ini lembabu sampai kejat-kejat kamu tiktokan gini-gini benar gak? hmm kayak enak terus? terus karena pepi aku ngomong pengguna gini mis malah ngomong yang gini wong gini bapakku ya maksudnya bapak temuk gede mis yang bantu aku anak-anakku yang kuih mis jadi enak ngomong lah aku sok lah mau numpayu rabi ya ben rabi sentri mau aku loh mis mulai rabi kambek deh eh mis aku gak pernah meminta apapun sepeser pun gak pernah sumpah dengan Allah mis aku dulu disini kerja beli mobil uangku sendiri aku sendiri mis sumpah aku gak meminta sepeser pun demikian Allah mis sampai sampai sekarang aku mau beli rumah lagi yang ini mis pengennya apa mis bojoku simbian aku sedoma mis tapi kan gak enak mis maksudnya masuk kalau iyo ini omaku simbian aku saat ini di bojoku saat ini kan buatan enak nonton lo mis di sawang wong aku tuh aku tuh berdewi rumah mis ngomong lah nyicir bayar satu bulannya sakmene-sakmene dia sampai tak giniin lo mis diingi terus ngene nantara njenengan dia gak tanggup ngopani toleh sampai endok aku tak ngurusin do karo toleh sampai bayar omah piye jadi merendahkan lo mis aku terus berhubung mis oh ini bojok kedua mau oke yang pertama aku terus aku diapus iye lo mis jangan wah bahwa apa semua makhluk lora dana kabe hihihi dua mige hahahahaha lah ya makhluk lora gak enak sih jelas kabe pini ceritanya hah apa harus ada kehadiran makhluk ketiga baru sembuh Hai Dupi ito ini curhat bersedih sedih ngomong-ngomong itu orang parang ngomong-ngomong itu lebih ya kalau temui Miss Yuni temui Miss Yuni itu ayo malian lebih ya toh, kan ya bener asaman kan cerita bujo pertama yang ngomong, bujo kedua gendeng tiktokan apakah harus burung yang ketiga yang harus menjadi cinta sejatimu kan ya masuk ngerti itu kan ya itu gue dengerti Miss, setelah ini saya mikirnya seorang anak anaknya seorang sekolah dan ini kita masih mikir oke, ya guyon ya ya memang perempuan itu kalau disakiti mis, gak enggak rosak ya sih mbak ya menurut pendapatku sih ya mis, gak usah iri-irian mbak saya itu pernah menemui laki-laki itu gembanda ini anaknya dewe itu dicerita-ceritanya di koncok padahal itu dua esing wedok paham gak? aku sing wedok dari hongkong itu kirim duat terus ke lakinya lakinya kerjaan di sawah bukan menyepelekan orang di sawah tapi kerjaan di sawah le untung ya untung gede tapi le buntung-buntung gede bener gak? oke nah kan kerjaan di sawah jarang terus dia cerita sama temen-temennya wah anakku tukun di konon di konon tek telung juta petang juta padahal aku kerjaan ini sorok gak di duit dia lupa bahwa itu duit bojo nih itu bukan anak tiri loh anak kandungnya dewe dia tuh bisa mengatakan seperti itu intinya adalah kalau laki-laki diamanai duit tidak semua tidak semua bagi yang merasa saja gak usah tersinggung jadi ya ush ngunukui ya bener mbak-mbak iku memilih untuk hidup sendiri semoga bahagia itu aja wes daripada wes ngerasaknya mana wes gak enak misan keruat misan aku selamat dulunya aku dulu itu mulai di Hong Kong 2016 pulang 2020 waktu itu lu pikir covid ramai itu loh mis terus pulang meningkah sama dia terus dia ngomong aku pengen punya anak masa aku sudah umur segini aku 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 menerima apapun kekurangan dia gitu loh mis jenewa oke lah bareng-bareng bareng-bareng kan enak tapi pada kenyataan nih aku belum belondok iya mis iya mis maulah manuk ketiga kita adu nasib lagi aduh alah serasa mikir jeru-jeru rabi mana ini bukan ngurusi masalah tapi kulah masalah baru mis loh jarak-areng malah kulah masalah baru lebih walah harus kena damprat tapi bener juga sih mbak rabi mana ini kalau bukannya malah solusi malah depresi bener penginin penginin untuk solusi kayak enak yang yang nompai tapi kok yang bebani iya pernah kadang-kadang ngeluh ini mis oke oke terus jadi bujuku ini meyakinkan masuk dana wede wese sembarang diweng ini terus aku akhirnya luluh ngerti luluh mis berarti ngerti tak ya omah omah kak cak bani anakku kulau ngoten tapi ternyata ngerti nganteng ngiki loh mis tiba embel gedes tai kucing dan dia ngol ios geny nganteng